Intro Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Lagi Dalam Kasih Kristus Bersama Saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pada Pesta Santo Lukas Penulis Injil Ayat Emas Pilihan Kita Pada Hari Ini Dalam Injil Lukas Bab 10 Ayat 7B Seorang Pekerja Patut Mendapat Upahnya Siapa Yang Bernama Lukas Itu? Tradisi Kristen Mengatakan Bahwa Injil Ketiga Dan Kitab Kisah Para Rasul Ditulis Oleh Seorang Non Yahudi Berbahasa Yunani Kemungkinan Dari Antioquia Ia Adalah Dokter Medis Berpendidikan Dan Menjadi Kawan Seperjalanan Rasul Paulus Orang Itu Bernama Lukas Dari Isi Injil Ketiga Dan Kisah Para Rasul Kita Dapat Mengenal Penulisnya Dengan Cara Yang Sangat Mendalam Ia Menulis Dengan Rendah Hati Dan Berdisiplin Senantiasa Menempatkan Dirinya Di Latar Belakang Dan Membiarkan Semua Cahaya Menyinari Tema Besar Dari Dua Jilid Bukunya Itu Tema Besar Itu Dari Tulisannya Ialah Kabar Gembira Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dan Bahwa Penebus Yang Menang Itu Memilih Memperlengkapi Dan Memakai Rasul-Rasulnya Terutama Paulus Untuk Memberitakan Injil Ke Seluruh Penjuru Dunia Yang Dikenal Waktu Itu Hari Ini Kita Mendengar Bagaimana Yesus Menunjuk 70 Muridnya Dan Mengutus Mereka Mewartakan Kabar Gembira Para Murid Diutusnya Pergi Berdua-Dua Pekerjaan Mereka Adalah Mewartakan Kerajaan Allah Sudah Dekat Menyembuhkan Orang Sakit Dan Memberkati Mereka Mereka Tidak Menuntut Upah Namun Yesus Sendirilah Yang Memberikan Upah Kepada Mereka Yang Diutusnya Apa Yang Dikatakan Yesus Pada Hari Ini Menjadi Spirit Bagi Para Pelayan Yang Melayani Dengan Sukarela Dan Tulus Hati Setiap Pekerja Patut Mendapat Upah Kita Bekerja Pasti Mempunyai Hitung-Hitungan Berhasil Atau Gagal Untung Atau Rugi Namun Ketika Kita Mengambil Bagian Dalam Pekerjaan Tuhan Biarlah Tuhan Sendiri Yang Memperhitungkannya Setiap Pekerja Patut Mendapat Upahnya Bacalah Injil Hari Ini Temukanlah Ayat Emasmu Dan Seringkanlah Kepada Sesamamu Salam Teriring Doa Dan Berkatku Dari Palembang Tuhan Memberkati Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!